Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nefensel Fasal Sabila Dari TPPL 1B dengan NPM 200.07045 Di sini saya akan mempresentasikan Rangkuman dari Matakuliah Biomonitoring Dengan dosen pengampu Bapak Oto Prasadi Di sini saya akan membahas materi yaitu Yang pertama ada bioindikator Kemudian ada bioindikator kualitas air Kemudian ada bioindikator kualitas tanah Dan terakhir bioindikator kualitas udara Yang pertama ada bioindikator Bioindikator sendiri akan saya bahas Lebih detail yaitu Yang pertama ada konsep bioindikator Yang kedua ada respon organisme terhadap kensemaran Yang ketiga ada tipe bioindikator Yang keempat ada kriteria makhluk hidup Sebagai indikator lingkungan Kemudian yang terakhir ada urgensi Mempelajari bioindikator Yang pertama konsep bioindikator Konsep itu sendiri Yang pertama yaitu konsep bioindikator Bioindikator itu sendiri Saya ambil dari tiga artikel Yaitu Weisman et al. tahun 2006 Kemudian ada pribadi tahun 2009 Dan Juliantara pada tahun 2011 Yang saya rangkum Menjadi suatu organisme Yang dapat berkembang secara optimal Pada kondisi lingkungan yang ideal Dan makhluknya yang dapat diamati Untuk dipakai Sebagai petunjuk Tentang kondisi lingkungan Dan sumber daya Pada habitatnya Kemudian Yang kedua ada Respon organisme terhadap pencemaran Bentuk indikator Itu sendiri Meliputi Yang pertama Reaksi biokimia dan fisiologis Yang kedua ada Abnormalitas anatomi Morfologi Bioritme Dan tingkah laku Kemudian yang ketiga Ada perubahan populasi hewan Atau tumbuhan secara Kronologis Yang keempat Ada perubahan pada ekosistem Maupun gabungan ekosistem Yang kelima Ada perubahan struktur Ataupun fungsi ekosistem Yang keenam Ada perubahan lahan Atau landscape Kemudian syarat Untuk menetapkan Atau memilih organisme Sebagai bioindikator Yang pertama Ada takson yang tinggi Atau lebih tinggi Kemudian yang kedua Ada status biologi Diketahui dengan jelas Kemudian yang ketiga Ada organisme Memiliki kelimpahan tinggi Dan mudah disurvey Disurvey Atau diamati Yang keempat Ada tersebar Dalam ruang dan waktu Kemudian yang kelima Memiliki hubungan yang kuat Dengan komunitas luar Atau memiliki Atau tidak memiliki hubungan Dengan komponen tekanan Kemudian yang ketiga Ada tipe bioindikator Yang pertama Indikator lingkungan Yang merupakan Organisme Atau kelompok populasi Lingkungan rusak Tercemar Atau mengalami Perubahan kondisi Indikator lingkungan Dibagi menjadi Lima Yaitu sentinels Detektor Exploiter Akumulator Dan bioassize Organisme Yang kedua Ada indikator ekologi Yang merupakan Takson Atau kelompok yang peka Adanya tekanan terhadap lingkungan Mengindikasi Dampak tekanan Terhadap makhluk hidup Dan respon Diawali oleh Sample takson Di habitat itu Kemudian yang ketiga Ada indikator Keanekaragaman Hayati Yang merupakan Kelompok takson Atau fungsional Mengindikasikan Beberapa ukuran Keanekaragaman Atau kekayaan jenis Kekayaan sifat Dan status Endemisitas Takson Di atasnya Pada habitat tertentu Indikator Biodiversitas Dapat dibedakan Menjadi tiga kelompok Yaitu Referensi Kunci Dan vokal Kemudian Berdasarkan fungsinya Menurut setiawan Pada tahun 2008 Bioindikator Dibagi menjadi tiga Yaitu Indikator Yang dimana Kehadiran Dan absensinya Menyimpulkan Tentang permasalahan Lingkungan Secara kuantitatif Atau jarang Yang kedua Spesies uji Yang dimana Tanggapannya Mengindikasi Tentang permasalahan Yang luas Spesies uji Umumnya memiliki Standarisasi Yang tinggi Yang ketiga Ada monitor Yang dimana Menyediakan Bukti Akan adanya Perubahan Kesimpulan Kuantitatif Biasanya Mungkin Melalui Kalibrasi Monitor Terdiri dari Monitor aktif Yang tersedia Dengan cepat Di alam Dan monitor pasif Organisme Monitor Yang di Introduksi Kemudian Berdasarkan Status Makhluk hidupnya Bioindikator Dibagi menjadi Dua Yaitu Vitoindikator Atau Tanaman Dan Zooindikator Atau Hewan Kemudian Menurut Palmer et al Pada tahun 2016 Berdasarkan Pengaruh Yang dapat Dirasakan Organisme Bioindikator Dibagi menjadi Empat Yaitu Yang pertama Ada Pollution Bioindikator Yang merupakan Spesies Yang diketahui Sensitif Terhadap Polusi Atau Mampu Mendeteksi Adanya Pollutan Di udara Kemudian Yang kedua Ada Environmental Bioindikator Yang merupakan Spesies Atau Kelompok Yang merespon Secara Predictif Terhadap Gangguan Atau Perubahan Lingkungan Perubahan Lingkungan Misalnya Sentinel Penghisap Akumulator Dan Sebagainya Yang merupakan Serangkai Indikator Yang bertujuan Untuk Mendiagnosis Keadaan Lingkungan Untuk Pembuatan Kebijakan Lingkungan Kemudian Yang ketiga Ada Ecological Bioindikator Yang merupakan Spesies Yang diketahui Sensitif Terhadap Fragmentasi Habitat Atau Tekanan Lainnya Spesies Ini Mampu Mendeteksi Perubahan Dalam Dilingkungan Alami Dan Dampaknya Yang terakhir Ada Biodiversitas Bioindikator Yang dimana Kekayaan Spesies Dari Takson Indikator Ini Digunakan Sebagai Untuk Kekayaan Indikator Suatu Komunitas Namun Definisi Yang sudah Disampaikan Ini Diperluas Menjadi Parameter Keanekaragaman Hayati Yang terukur Misalnya Kekayaan Spesies Kelimpahan Endemisme Parameter Genetik Parameter Populasi Dan Parameter Landscape Kemudian Yang keempat Ada Kriteria Makhluk Hidup Sebagai Indikator Lingkungan Yang pertama Merespon Gangguan Pada Skala Yang ada Kemudian Yang kedua Respon Adanya Gangguan Manusia Dan Alam Yang dapat Diketahui Kemudian Yang ketiga Mobilitas Terbatas Yang keempat Peka Terhadap Fragmentasi Hidupan Atau Membutuhkan Kesinambingan Yang kelima Ada Variabilitas Respon Rendah Kemudian Yang keenam Ada Pengetahuan Tentang Sejarah Organisme Secara Alami Avisiliasi Habitat Dan Interaksi Dengan Organisme Lain Serta Peran Dalam Ekosistem Yang ketujuh Ada Taksonomi Yang jelas Kemudian Yang kedelapan Ada Spesialis Food Habitat Yang kesembilan Ada Kompatibilitas Internasional Yang kesepuluh Ada Mudah Diketahui Yang kesebelas Persyaratan Data Rendah Yang kedua Belas Keterampilan Yang dibutuhkan Yang ketiga Belas Biaya Rendah Kemudian Ada Kelebihan Bioindikator Dibandingkan Teknik lainnya Perbandingan Dengan Teknik Umum Yang pertama Ada Bioindikator Menambahkan Komponen Temporal Yang sesuai Dengan Tentang Kehidupan Atau Waktu Tinggal Suatu Organisme Dalam Sistem Tertentu Yang Memungkinkan Integrasi Kondisi Lingkungan Saat Ini Masa Lalu Atau Masa Depan Kemudian Manfaat Lain Dari Penggunaan Bioindikator Adalah Kemampuan Mereka Untuk Menunjukkan Efek Biotik Polutan Secara Tidak Langsung Ketika Banyak Pengukuran Fisik Atau Kimia Yang Tidak Biasa Kemudian Manfaat Dan Kerugian Penggunaan Bioindikator Bioindikator Dapat Digunakan Pada Berbagai Skala Dari Seluler Hingga Tingkat Ekosistem Untuk Mengevaluasi Kesehatan Ekosistem Tertentu Mereka Mengumpulkan Informasi Dari Komponen Biologis Fisik Dan Kimia Di Dunia Kita Yang Memanifestasikan Diri Sebagai Perubahan Dalam Kebugaran Individu Kepadatan Penduduk Komposisi Komunitas Dan Proses Ekosistem Dari Perspektif Manajemen Bioindikator Menginformasikan Tindakan Kita Mengenai Apa Yang Dan Tidak Berkelanjutan Secara Biologis Kemudian Yang Kelima Ada Urgensi Mempelajari Bioindikator Tujuan Utama Matakul Ini Adalah Untuk Mengetahui Konsep Dasar Dan Definisi Di Bidang Ekologi Memperoleh Pengetahuan Tentang Berfungsinya Ekosistem Dan Tentang Hubungan Antara Komponen Dasar Yaitu Produsen Konsumen Dekomposer Dan Lingkungan Benda Mati Dan Dampak Kegiatan Manusia Pada Ekosistem Menguasai Terminologi Di Bidang Ekologi Dan Pengetahuan Tentang Fungsi Ekosistem Dan Hubungan Koherensi Antara Berbagai Komponen Memungkinkan Siswa Untuk Lebih Memahami Kontinuitas Dalam Mata Pelajaran Terkait Lainnya Seperti Kimia Lingkungan Selanjutnya Ada Bioindikator Kualitas Air Bioindikator Kualitas Air Akan Dibagi Lagi Menjadi Yaitu Plankton Perifiton Makroinvertebrata Dan Makrofitah Atau Tumbuhan Air Dan Yang Terakhir Ada Ikan Bioindikator Air Dilakukan Dengan Melihat Keberadaan Kelompok Organisme Indikator Yaitu Yang Pertama Plankton Yang Dimana Organisme Yang Umumnya Sangat Kecil Hidup Melayang Layang Di Dalam Air Gerakannya Sangat Dipengaruhi Oleh Arus Air Dan Dapat Dibedakan Menjadi Vitoplankton Atau Tumbuhan Dan Zoplankton Atau Hewan Yang Kedua Ada Nekton Yaitu Organisme Yang Dapat Bergerak Bebas Contohnya Ikan Yang Ketiga Ada Neuston Yaitu Organisme Kecil Yang Bersandar Atau Berenang Di Dalam Atau Di Permukaan Air Atau Kelompok Makro Infertebrata Lainnya Atau Seherangga Air Yang Hidup Di Air Yang Keempat Ada Peripiton Yang Dimana Organisme Yang Menempel Atau Merayap Pada Organisme Atau Benda Lain Yang Menyembul Ke Permukaan Air Seperti Kelompok Alga Cyanobacter Mikroba Dan Detritus Yang Hidup Di Dalam Air Yang Kelima Ada Mikrobentos Yang Dimana Kelompok Mikroorganisme Yang Hidup Di Dalam Atau Di Permukaan Air Merayap Atau Melekat Di Dasar Perairan Contohnya Ada Kerang Yang Membenamkan Diri Kedalam Subsel Yang Ke Enam Ada Mikrovita Yaitu Kelompok Tumbuhan Air Kita Akan Membahas Yang Pertama Plankton Plankton Ini Dapat Digunakan Sebagai Indikator Pencemaran Air Karena Plankton Sangat Sensitive Terhadap Perubahan Alam Plankton Ini Dibagi Menjadi Dua Yaitu Ada Vitoplankton Dan Zooplankton Yang Pertama Vitoplankton Vitoplankton Ini Dikenal Sebagai Mikroalga Atau Mirip Dengan Tanaman Terestrial Karena Mengandung Klorofil Dan Membutuhkan Cahaya Matahari Untuk Hidup Dan Berkembang Vitoplankton Juga Merupakan Sumber Penting Perpindahan Polutan Dari Air Ketika Tropik Atas Dan Bahkan Kemalusia Alga Tidak Dapat Membusukan Pestisida Dan Dengan Demikian Merupakan Lantai Transfer Ke Herbivora Ketika Diberi Makan Pengumpulan Zat Dan Asupan Memainkan Peran Penting Dalam Dinamika Pencemuran Vitoplankton Jika Cahaya Terhambat Itu Menghambat Asupan Amonia Dan Mitrat Oleh Vitoplankton Kemudian Ada Jenis-jenis Vitoplankton Dan Indikasinya Yang Pertama Ada Rin Algae Atau Memfasilitasi Pertumbuhan Ikan Yang Kedua Ada Moses Liver Wots Yang Dimana Polusi Oleh Akumulasi Logang Yang Ketiga Ada Charopites Atau Kualitas Air Yang Keempat Ada Selanastrum Atau Polusi Air Yang Kelima Ada Wolf Wolfi Aglobos Yang Dimana Itu Kontaminasi Karnium Yang Yang Keenam Ada Euglenagrasilis Atau Pencemaran Organik Di Danau Yang Ketujuh Ada Chlorella Fulgaris Atau Membantu Menghilangkan Kontaminasi Logam Berat Dari Air Dan Tanah Yang Kedelapan Ada Chlorococales Lexy Fulgaris Ne Falkatus Atau Indikator Industri Kertas Dan Limbah-limbah Kemudian Yang Kedua Ada Zooplankton Zooplankton Adalah Hewan Mikroskopis Yang Hidup Di Permukaan Air Mereka Adalah Perenang Yang Buruk Sebaliknya Mengandalkan Arus Dan Arus Sebagai Mekanisme Transportasi Atau Pergerakan Dibatasi Oleh Arus Kemudian Mereka Memakan Vitoplankton Bacterioplankton Atau Betritus Zooplankton Merupakan Sumber Makanan Penting Untuk Ikan Mereka Juga Memakan Peran Penting Sebagai Bioindikator Dan Membantu Mengevaluasi Tingkat Pensemaran Air Di Komunitas Air Tawar Berdasarkan Bersama Dengan Ikan Mereka Adalah Suplemen Makanan Utama Bagi Banyak Spesies Laut Lainnya Mereka Diasumsikan Menjadi Bagian Penting Dalam Menunjukkan Kualitas Air Eutrofikasi Dan Produksi Tubuh Air Tawar Untuk Menentukan Status Badan Air Tawar Perlu Untuk Mengukur Variasi Musiman Dan Kediran Zooplankton Kemudian Ada Jenis Jenis Zooplankton Dan Indikasinya Rof Protifera Atau Status Trophic Dalam Keadaan Suatu Perairan Keratela Tropica Dan Hexar Tramira Atau Kekeruhan Tinggi Karena Sedimen Tersuspensi Kemudian Ada Braciomus Kalisiflorus Atau Kondisi Eutrofik Dan Pencemaran Organik Danang Kemudian Ada Kladoserans Group Atau Konsentrasi Kontaminan Rendah Kemudian Ada Tricotriate Tratis Atau Polisi Yang Disebabkan Oleh Akumulasi Fosfor Dan Ion Logam Berat Kemudian Ada Hermosiklops Dan Agri Argyrodiatomus Atau Kondisi Eutrofik Kemudian Ada Biagularis Dan Rotatoria Atau Kondisi Eutrofik Kemudian Ada Copeport Atau Kesehatan Laut Yang Kedua Ada Penentuan Status Lingkungan Yang Dibagi Menjadi Beberapa Yang Pertama Ada Menghitung Kelimpahan Vitoplankton Kelimpahan Dihitung Menggunakan Gelas Objek Set Which Rafter Counting Cells Atau SRCC Dengan Satuan Individu Per liter Dengan Rumus N N Sama Dengan N Kali 1 Per A Kali B Per C Yang Dimana N Ini Kelimpahan Vitoplankton Kemudian N Kecil Ini Jumlah Vitoplankton Yang Tercaca Kemudian A Ini Volume Air Contoh Yang Disaring Kemudian Yang B Volume Air Contoh Yang Tersaring Dan Yang C Ini Volume Air Pada SRC Kemudian Ada Indeks Keaneka Ragaman Indeks Keaneka Ragaman Dihitung Menggunakan Persamaan Shannon Winner Kriteria Dalam Persamaan Shannon Winner Yaitu H Aksen Kurang Dari 1 Dan Berarti Komunitas Juta Tidak Stabil Atau Kualitas Air Terat Semar Berat Kemudian Ada 1 Kurang Dari H Aksen Kurang Dari 3 Yang Dimana Stabilitas Komunitas Juta Sedang Atau Kualitas Air Tercemar Sedang Kemudian Yang Ketiga Ada H Aksen Lebih Dari 3 Yaitu Stabilitas Komunitas Juta Dalam Kondisi Prima Atau Stabil Atau Kualitas Air Bersih Rumusnya Yaitu H Aksen Sama Dengan Zik Ma 5 Per T Sama Dengan 1 PI Kali IN Kali S Yang Dimana H Aksen Adalah Indeks Diversitas Shannon Winner Pi Pi Yaitu Ni Per N N Yaitu Jumlah Individu Jenis Ke 1 N Jumlah Total Individu S Jumlah Genis Indeks Kemerataan Indeks Ini Menunjukkan Pola Sebaran Biota Merata Jika Nilai Indeks Relatif Tinggi Maka Keberadaan Setiap Jenis Biota Di Perairan Dalam Kondisi Merata Kriteria Dalam Indeks Kemerataan Yaitu E Sama Dengan 0 Sampai 0,5 Maka Kemerataan Antarspesies Rendah Yang artinya Kekayaan Individu Yang dimiliki Masing-masing Spesies Sangat Jauh Berbeda Kemudian Ada E Sama Dengan 0,6 Hingga 1 Yang Maka Pemerataan Antarspesies Relatif Seragam Atau Jumlah Individu Masing-masing Spesies Relatif Sama Yang Rumusnya Adalah E Sama Dengan H Per H Aksen Max Yang Dimana E Ini Indeks Pemerataan Maksudnya Indeks Pemerataan H Aksen Max Adalah Ln Kali S Yang X Ini Adalah Jumlah Jenus Kemudian H Ini Indeks Keanekaragaman Kemudian Ada Koeficien Sabrobic Sistem Sabrobic Untuk Melihat Organisme Yang Dominar Saja Dan Banyak Digunakan Untuk Menentukan Tingkat Pencemaran Dengan Dress Cher Dan Vandermark Sebagai Berikut Rumusnya Ada X Sama Dengan C Plus 3D Min B Min 3A Per A Plus B Plus C Plus D Yang Dimana X Ini Koeficien Sabrobic Yaitu Min 3 Sampai Dengan 3 Kemudian A Yaitu Kelompok Organisme Cian Nopita Yang B Kelompok Organisme Dimopita Yang C Kelompok Organisme Kloropita Dan Yang D Kelompok Organisme Krisopita Kemudian Yang Ketiga Ada Perifiton Komunitas Perifiton Adalah Lapisan Berdendir Yang Melekat Pada Batuan Dan Substrat Stabil Lainnya Yang Terdiri Dari Aliran Dasar Perifiton Adalah Jenis Agregat Mikroba Biasanya Terdiri Dari Alga Bakteri Dan Mikro Atau Meso Organisme Serta Materi Organik Yang Masuk Dan Menyebar Dalam Air Dan Sedimen Khususnya Pada Permukaan Sedimen Batuan Tanaman Dan Partikel Tersuspensi Dalam Ekosistem Akuatik Oleh Sun Et Al Tahun 2018 Perifiton Sangat Penting Untuk Fungsi Ekosistem Tetapi Dalam Keadaan Tertentu Dapat Berproliferasi Yang Menyebabkan Masalah Pengelolaan Sumber Daya Air Seperti Menurunkan Nilai Estetika Rekreasi Dan Keanekaragaman Hayati Proliferasi Juga Mencemari Air Menjadi Racun Bagi Hewan Dan Menghambat Intaktes Oleh Bix Tahun 2000 Selain Itu Degradasi Ekologi Perairan Dapat Menyebabkan Perubahan Besar Dalam Komunitas Perifiton Sehingga Komposisi Spesies Perifiton Secara Rutin Digunakan Sebagai Indikator Polisi Di Sungai Perifiton Dapat Mengakumulasi Logam Dari Air Ambien Dan Dari Sedimen Oleh Ang Et Hall Tahun 2014 Ringkasan Teknik Pengumpulan Sempel Perifiton Ada Tipe Substrat Yang dimana Substrat Yang dapat Dilepas Atau Diambil Contohnya Seperti Kerikil Batu Besar Dan Kayu Yang Melapuk Kemudian Ada Substrat Yang dapat Dilepas Contohnya Ada Lumut Makroaga Tanaman Vaskular Dan Masa Akar Kemudian Ada Substrat Besar Contohnya Ada Batu-batu Batuan Besar Batang Kayu Pohon Dan Akar Kemudian Ini Ada Teknik Koleksi Yang dimana Ambil Atau Angkat Substrat Yang Representatif Dari Air Sikat Atau Gosok Daerah Yang Tercapat Agar Dan Bilas Dalam Botol Sampel Kemudian Tempatkan Sebagai Tanaman Dalam Wadah Dengan Air Kocok Dengan Kuat Dan Gosok Dengan Lembut Untuk Melepaskan Alga Ambil Dan Buang Substrat Dari Wadah Penampang Assemble Yang 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 Keempat Ada Makro Invertebrata Makro Invertebrata Merupakan Kelompok Hewan Tidak Bertulang Belakang Yang Dapat Dilihat Dengan Mata Telanjang Makro Invertebrata Air Dapat Memberikan Gambaran Mengenai Kondisi Fisik Kimia Biologi Suatu Perairan Sehingga Dapat Dipakai Sebagai Indikator Kualitas Sungai Sifat Sifat Marro Makro Invertebrata Air Yang Pertama Ada Sensitive Terhadap Perubahan Kualitas Air Sehingga Berpengaruh Terhadap Komposisi Dan Kelimbahannya Yang Kedua Ditemukan Hampir Di Semua Perairan Yang Ketiga Terdiri Atas Banyak Seni Serta Merespon Berbeda Pada Gangguan Yang Berbeda Pula Yang Keempat Ada Bergerak Secara Terbatas Yang Kelima Ada Mengakumulasi Racin Pada Tubuhnya Dan Yang Keenam Mudah Digumpulkan Dan Diidentifikasi Paling Tidak Sampai Tingkat Family Kemudian Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Makro Invertebrata Yaitu Yang Pertama Ada Kehadirannya Sangat Dipengaruhi Musim Sehingga Untuk Mengambilan Sample Harus Dilakukan Setiap Musim Yang Kedua Ada Makro Invertebrata Hanya Merekspon Pengaruh Perubahan Kondisi Lingkungan Tertentu Yang Ketiga Ada Kondisi Fisik Dan Kimia Berairan Seperti Kecepatan Aliran Air Substrat Dasar Sungai Keberadaan Usaran Dan Genangan Air Sungai Lebar Sungai Kemiringan Tutupan Vegetasi Pada Tebing Sungai Kandungan Unsur Harah Dan Konsentrasi Oksigen Terlarut Dapat Mempengaruhi Keberadaan Makro Invertebrata Kemudian Yang Kelima Ada Makrovita Atau Tumbuhan Air Makrovita Ini Membentuk Komunitas Penting Dalam Ekosistem Perairan Karena Dalam Banyak Kasus Mereka Adalah Producent Utama Mereka Menghasilkan Biomasa Yang Tinggi Dan Mereka Berkontribusi Terhadap Keanekaragaman Hayati Yang Pertama Contoh Metode Penelitian Berdasarkan Water Free Framework Direktif Atau WFD Yang Dimana Digunakan Untuk Menilai Status Trophic Badan Air Di Eropa Yaitu Makro Pt Index Dan The Trophic Index Of Makro Pt Itu Di Jerman Kemudian Huisman Of Fresco Models Atau Models OV Yaitu Suatu Set Hierarkis Dari Lima Model Dengan Penihatan Kompleksitas Yang Ditunjukkan Untuk Menyesuaikan Kurva Response Spesies Satu Bentuk Pada Gradien Lingkungan Yang Keenam Ada Ikan 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 Adalah Salah Satu Spesies Hewan Yang Sering Digunakan Indikator Lingkungan Untuk Memantau Tingkat Pencemaran Atau Kualitas Air Lingkungan Karena Kepekaannya Terhadap Pencemaran Keanekaragaman Jenis Ikan Kelimpahan Dan Keanekaragaman Ikan Dapat Juga Diminai Dan Dianalisis Hubungan Karonik Yang Dapat Digunakan Mengevaluasi Hubungan Antara Komunitas Ikan Dan Variable Lingkungan Oleh Naigaga Et All Pada Tahun 2011 Beberapa Contoh Metodenya Yang Pertama Ada Indeks Hepatosopatik Yang Dikenal Luas Sebagai Indikator Bioindikator Paparan Kontaminan Yang Kedua Ada Indeks Gonadosomatik Yang Dimana Bioindikator Yang Memasuk Informasi Struktural Lebih Dari Fungsional Untuk Menghormati Kesehatan Dan Status Pematangan Gonad Yang Ketiga Ada Faktor Kondisi Adalah Indikator Kontitatif Dari Kesejahteraan Individu Yang Mencerminkan Kondisi Ketersediaan Makanan Baru-baru Ini Selanjutnya Ada Bioindikator Kualitas Tanah Bioindikator Kualitas Tanah Dibagi Menjadi Hewan Tanah Dan Tumbuhan Beberapa Senyal Kimia Yang Berpotensi Berbahaya Yang Berasal Dari Aktivitas Manusia Di Berkotaan Pedesaan Maupun Kawasan Industri Terus Menerus Dilepaskan Ke Lingkungan Khususnya Tanah Tanah Adalah Sumber Daya Penting Bagi Manusia Dan Ekosistem Faktor Biologis Dapat Menunjukkan Keseimbangan Lingkungan Yang Lebih Baik Melalui Indeks Biotik Yang Berasal Dari Pengamatan Spesies Bioindikator Bioindikator Mampu Mengajarkan Perubahan Yang Memungkinkan Generalisasi Informasi Tentang Kualitas Kelingkungan Misalnya Akumulasi Zat Dalam Konsentrasi Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Dianggap Normal Atau Esensial Untuk Metabolisme Tubuh Atau Menghadirkan Perubahan Dalam Hal Jumlah Organisme Karena Karakteristiknya Yang Toleran Terhadap Beberapa Zat Dapat Menghadirkan Beberapa Perubahan Apakah Itu Fisiologis Morfologis Dan Perilaku Ketika Terpapar Pautan Tertentu Kehidupan Beberapa Hewan Dan Tumbuhan Sangat Bergantung Pada Tanah Baik Makro Meso Maupun Mikrok Seperti Isopoda Kolembola Oligocaita Dan Diplopoda Telah Diusulkan Sebagai Organisme Bioindikator Selain Itu Tanaman Tingkat Tingin Juga Biasa Digunakan Dalam Penilaian Tanah Yang Pertama Ada Hewan Tanah Hewan Tanah Dibagi Menjadi Beberapa Yaitu Yang Pertama Invertebrata Menurut Fontanetti Et All Pada Tahun 2011 Beberapa Kelompok Taksonomi Intertebrata Tanah Dan Tanaman Tingkat Telah Diusulkan Sebagai Organisme Bioindikator Dan Dapat Dioraikan Sebagai Isopoda Kolembola Kolembola Diplopoda Yaitu Atropoda Tanah Dalam Kelompok Hewan Saprofagus Yaitu Isopoda Kolembola Dan Diplopoda Adalah Di Antara Organisme Yang Dianggap Paling Tepat Untuk Mengevaluasi Efek Akumulasi Zat Racun Yang Ada Di Tanah Karena Kontak Langsung Dengan Kontaminan Yang Ada Di Dalamnya Isopoda Adalah Kelobok Taksonomi Lain Yang Digunakan Dalam Analisis Toksikologi Salah Satu Ordo Terbesar Dari Krustasea Dengan Sekitar 10.000 Spesies Yang Dideskripsikan Sebagian Besar Laut Kemudian Ada Diplopoda Yang Dimana Sering Disebut Dalam Literatur Karena Kebiasaan Diplopoda Penjajah Dari Berbagai Lapisan Tanah Hewan Hewan-hewan Ini Dapat Sangat Dipengaruhi Oleh Pengendapan Logam Senyawa Organik Dan Zat Kompleks Di Dalam Tanah Yang Kemudian Ada Kolembola Yaitu Salah Satu Anggota Terpenting Dari Mesopauma Tanah Yang Terlibat Dalam Proses Dekomposisi Dan Rentan Terhadap Efek Kotabida Terhadap Efek Kontaminan Kemudian Yang B Ada Nematoda Nematoda Banyak Dimanfaatkan Sebagai Bioindikator Karena Memberikan Gambaran Taksonomi Dan Pakannya Yang Melimpah Kemudian Yang Kedua Ada Tumbuhan Tumbuhan Terlepas Dari Perbedaan Struktur Dan Metabolik Dapat Memberikan Informasi Penting Tentang Potensi Sertif 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 Genotoksik Dan Mutagenik Bahkan Ketika Terpapak Dalam Jangka Pendek Dan Menawarkan Beberapa Keuntungan Seperti Budidaya Berbiaya Rendah Dan Perawatan Yang Relatif Mudah Dibandingkan Mamalia Kemudian Ada Bioindikator Kualitas Udara Bioindikator Kualitas Udara Dibagi Menjadi Linsen Brio Vita Pteridofita Dan Tumbuhan Tingkat Tinggi Yang Dimana Polusi Udara Menjadi Semakin Serius Peningkatan Kualitas Dan Kepadatan Lalu Lintas Yang Diiring Kemasatan Emisi Gas Limbah Industri Dan Kendaraan Di dalam Menyebabkan Kualitas Udara Di sejumlah Kota Besar Dan Menengah Secara Bertahap Menurun Saat Ini Kita Tidak Dapat Hanya Mengandalkan Satu Langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Udara Polusi Udara Mengacaukan Pada Zat Berbahaya Yang Terkonsentrasi Di atmosfer Dan Mengisi Udara Dalam Waktu Dan Konsentrasi Melebihi Yang Diizinkan Penurunan Kualitas Udara Membawa Pengaruh Buruk Secara Langsung Atau Tidak Langsung Terhadap Kesehatan Manusia Dan Lingkungan Monitoring Udara Berarti Deteksi Dini Polukan Udara Sumber Polusi Dan Bahan Lainnya Untuk Meramalkan Masalah Lingkungan Dan Untuk Mencegah Masalah Lingkungan Melalui Pengamatan Dan Studi Terus Menerus Orang Orang Menemukan Bahwa Beberapa Tumbuhan Ternyata Menunjukkan Beberapa Reaksi Dan Respon Terhadap Gas Berbahaya Dan Dapat Digunakan Sebagai Indikator Biologis Tertentu Untuk Mematau Kondisi Udara Tumbuhan Yang Berdampak Polusi Yang Berbeda Akan Menunjukkan Gejala Yang Berbeda Yang Pertama Ada Lincen Lincen Adalah Gabungan Bakteri Dan Alga Simbiotik Sebagian Besar Dapat Bertahan Pada Kondisi Lingkungan Yang Keras Untuk Lincen Seperti Krak Tumbuh Lebat Pada Pohon Batu Dan Tentang Kosong Tapi Lumut Pekat Terhadap SO2 H2S Dan Polutan Udara Lainnya Dan Bahkan Sejumlah Kecil Zat Beracun Dapat Memengaruhi Pertumbuhannya Dan Menyebabkan Kematian Lincen Sangat Sensitif Terhadap Polusi H2S Di Udara Karena Lincen Tidak Memiliki Akar Mereka Menyerap Banyak Bahan Mentahnya Langsung Dari Udara Dan Uap Air Di Sekitar Mereka Hal Ini Membuat Mereka Sangat Sensitif Terhadap Polusi Udara Dan Hujan Asam Karena Lincen Tidak Memiliki Cara Untuk Mengeluarkan Polutan Yang Mereka Serap Dan Bahan Ini Tetap Berada Di Dalam Sel Mereka Karena Polutan Menupuk Di Dalamnya Lincen Dapat Digunakan Untuk Memantau Akumulasi Polutan Cangka Panjang Yang Pertama Keuntung Penggunaan Lincen Sebagai Bioindikator Yaitu Banyak Spesies Lincen Yang Memiliki Rentan Geografis Yang Luas Memungkinkan Studi Gradian Polusi Jarak Jauh Kemudian Ada Morfologi Lincen Tidak Bervariasi Dengan Musim Dan Akumulasi Polutan Dapat Terjadi Sepanjang Tahun Kemudian Lincen Biasanya Berumur Panjang Dan Terakhir Pertukaran Air Dan Gas Di Seluruh Talus Lincen Membuat Mereka Sensitif Terhadap Polusi Kemudian Ada Brio Vita Brio Vita Adalah Tumbuhan Yang Tidak Memiliki Sistem Faskular Dan Sederhana Baik Secara Morfologi Maupun Anatomi Potensi Pertumbuhan Dalam Brio Vita Tidak Begitu Terpolarisasi Sebagai Tanaman Faskular Brio Vita Tumbuh Di Berbagai Habitat Terutama Di Tempat Lembab Tanah Batu Batang Dan Ranting Pohon Dan Batang Pohon Yang Terjatuh Mereka Mendapatkan Nutrisi Langsung Dari Zat Terlarut Dalam Kelembapan Udara Beberapa Zat Yang Mungkin Diserap Langsung Dari Substrat Oleh Difusi Melalui Sel-sel Gametovid Brio Vita Digunakan Sebagai Indikator Yang Dapat Diandalkan Dari Polusi Udara Ada Dua Kategori Brio Vita Sebagai Response Terhadap Polusi Yaitu Yang Pertama Sangat Sensitive Terhadap Polusi Dan Menunjukkan Gejala-gejala Cedera Yang Terlihat Bahkan Dihadapkan Sejumlah Kecil Polutan Yang Kedua Memiliki Kapasitas Untuk Menyerap Dan Menyimpan Polutan Dalam Jumlah Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Yang Diserap Oleh Kelompok Tanaman Lain Yang Tumbuh Di Habitat Yang Sama Kemudian Pteriodovita 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 Adalah Indikator Positif Dari Integritas Hutan Yang Dianggap Berada Di antara Tanaman Darat Paling Awal Muncul Pteriodovita Adalah Kelompok Yang Terdiversifikasi Setara Global Oleh Karena Itu Kelompok Tumbuhan Ini Ada Dimana Dan Memiliki Kombinasi Atribut Mengumpukan Untuk Studi Bioindikator Pertama Sebagian Besar Dari Bivora Menghindarinya Yang Kedua Mereka Tidak Memiliki Mekanisme Penyerbukan Biotip Dan Zokrori Akhirnya Spora Pteriodovita Memungkinkan Mereka Menjadi Pionir Di Habitat Asli Yang Terisolasi Dari Lainnya Oleh Karena Itu Distribusi Mereka Mencerminkan Kondisi Habitat Adiotik Memfasilitasi Analisis Pola Kelompok Taksa Lainnya Memang Pteridovita Adalah Salah Satu Perintis Biodiversitas Keanekaragaman Hayati Karena Telah Ditunjukkan Untuk Memprediksi Kekayaan Spesies Secara Keseluruhan Dan Kehadiran Atau Ketiadaan Dapat Dipenangkan Untuk Membedakan Pola Floristik Dari Tipe Hutan Beberapa Taksa Atau Kelompok Pteridovita Telah Dipelajari Oleh Daerah Terdekat Permukaan Tetapi Pengaruh Penggunaan Masih sedikit Dipelajari Beberapa Peneliti Telah Menyarankan Bahwa Efek Panas Sebagian Sebagian Dapat Menjelaskan Pola Distribusi Mereka Kemudian Yang Terakhir Ada Tumbuhan Tingkat Tinggi Tumbuhan Tingkat Tinggi Dibagi Menjadi Beberapa Yaitu Yang Pertama Respon Tumbuhan Tumbuhan Tidak Dapat Memiliki Dan Memindahkan Tempat Tinggal Mereka Seperti Hewan Dan Dengan Demikian Menjalani Hidupnya Dengan Menanggapi Lingkungan Sekitar Setiap Pali Komponen Lingkungan Seperti Suhu Kedara Air Tanah Nutrisi Dan Polutan Udara Melebihi Kisaran Adaptasi Atau Menjadi Terbatas Tanaman Mengembangkan Gejala Atau Pertumbuhan Abnormal Polutan Yang Berasal Dari Udara Memasuki Tumbuhan Melalui Stomata Daun Yang Kedua Ada Pengamatan Kerusakan Tubuh Pengamatan Kerusakan Dapat Dilakukan Melalui Pengamatan Langsung Atau Visual Terhadap Gejala Nekrotik Atau Gejala Kematian Daun Serta Orang Lain Pada Tumbuhan Menurut Sik Etto Tahun 1991 Dan Nugratani Dan Prasetyawati Tahun 2010 Kemudian Yang Ketiga Lebah Madu Sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Menurut Asif Tahun 2018 Lebah Madu Sangat Mungkin Digunakan Untuk Menentukan Kualitas Lingkungan Untuk Bio Indikasi Lebah Madu Adalah Bio Indikator Efisien Yang Reaksi Dengan Cepat Terhadap Berbagai Faktor Eksterdal Kasus Pencemaran Lingkungan Dan Udara Atmosfer Yang Telah Menyumbang Ketidakseimbangan Tingkat Kesehatan Status Kehidupan Dan Kualitas Penduduk Dalam Beberapa Tahun Terakhir Telah Dimonitor Masalah Yang Ada Dilingkungan Dimonitor Dengan Menentukan Jejak Di Pabrik Dan Asal Usul Hewan Bersama Dengan Lebah Madu Dan Manusia Terima Kasih Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh